Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di Sulawibawad, channel kita yang tercinta ini pemirsa Kita mau bahas komentar yang masuk di channel teknisi digital Di video tv sharp 21b s5 hidup sebentar mati lagi Cara memperbaiki ketiga Jadi kalau ditelusuri, video saya ini ada banyak part Dan yang sekarang ini adalah part ke 3 Kalau misalnya pemirsa pengen nonton yang part lain Lihat aja di playlist ya Nanti bakal ketemu Cuman linknya nggak saya sertakan di deskripsi karena kemarin buru-buru Coba nanti kalau sempat saya kasih linknya supaya pemirsa nggak susah-susah cari videonya Tapi yang jelas, kalau misalnya pemirsa cek di playlist itu udah urut kok Gampang aja ceknya Dan ada pertanyaan dari Romo Ananta Baru saja saya temukan R723 putus setelah diganti bila on hanya sesaat saja Indikator menyala lalu B plus 0 Mohon pencerahan, thanks Memperbaiki tv yang penyakitnya itu B plusnya 0 Harusnya B plus itu berapa pemirsa? Yang pernah belajar tv Pasti tahu B plusnya sekitar 110 atau 115 volt Tapi biasanya kalau untuk tv-tv buatan non-cina itu 115 volt Tapi kalau tv cina biasanya 110 volt Itu pun kalau yang merek Fujitech Tapi 110 volt itu udah jarang lagi dipakai Biasanya pakenya 115 volt Untuk mengetahui Gimana caranya memperbaiki tv Yang pasti kita harus tahu dulu adalah cara TV itu bekerja Atau biasa disebut prinsip kerja Jadi tv itu waktu listrik masuk Dia bakal masuk ke rangkaian power supply Atau biasa disebut regulator Kenapa regulator? Regulasi Kata lainnya Itu berfungsi untuk mengatur tegangan ke setiap blok pada tv Jadi tv itu banyak bloknya pemirsa Untuk teman-teman yang gak tahu prinsip kerja tv Mungkin ini bermanfaat ya Tapi yang udah tahu Untuk coba ingat-ingat aja Jadi tv itu ada banyak bloknya Pertama blok Sebetulnya gak berurutan gak apa-apa sih Cuman saya sebut aja Yang pertama blok horizontal Yang kedua blok vertikal Kemudian blok Apa lagi? Blok audio dan video Terus ya semacam itulah Dalam hal teknis itu Penting gak penting sih Tergantung kerusakannya Kalau misalnya kita Pengen memperbaiki tv Jadi r723 itu Saya akan coba menganalisisnya Meskipun saya gak buka Skemanya Karena skemanya gak tahu kemana Udah hilang kayaknya R723 Putus Setelah diganti Muncul blok plus Habis itu nol lagi Artinya tv itu Protect Karena tv Menyadari bahwasannya Di dalam Rangkaiannya itu Ada kerusakan Maka dari itu Tv nya Protect Tv nya Gak keluar tegangan B plus nya Terus tv nya Akhirnya gak bisa hidup Sebut aja itu Protect Nah Untuk melumpuhkan Protect nya gimana? Coba aja cari skemanya Nanti di skema itu Biasanya ada Ada tulisan Prot Atau P-R-O-T Itu singkatan dari Protect Atau yang semacam Itulah pokoknya Biasanya ada Transistor Atau Resistor Atau Zener Sebagai Pembaca Proteksi pada tv Jadi kalau misalnya Komponen itu dilepas Maka Protect nya akan mati Dan akhirnya kita bisa Mengecek Kerusakan tv nya Ada di bagian mana Tapi anggap aja Protect nya itu Udah Hilang Atau tv itu Gak protect Gini loh pemirsa Selama pengalaman saya Memperbaiki tv Itu protect itu Gak ngaruh-ngaruh Gak ngaruh-ngaruh Banget gitu Jadi Analisis kita Kadang-kadang bisa Mengalahkan proteksi itu Sendiri Meskipun TV itu protect Dan protect nya Gak kita lumpuhkan Kita masih bisa Memperbaikinya Gak perlu kita Terlalu fokus Untuk cek tegangan Secara Teknikal Banget Tapi cukup kita Cek komponen-komponen Apa aja yang rusak Dari Bentuk fisik Nah Untuk Romo Ananta Sepertinya Udah jelas banget Menemukan Ada kerusakan Pada R723 Yang putus Nah Setelah putus Ternyata Waktu diganti Dengan resistor Yang baru Indikator itu Nyala Terus B plus nya Itu Nol Tapi Artinya Mungkin B plus nya Itu muncul Dalam Sesaat Habis itu Dia hilang lagi Kenapa B plus nya Hilang lagi Pasti ada Kerusakan Anggeplah Kerusakannya Pada bagian B plus Nah Di bagian B plus itu Kira-kira Mana aja Yang rusak Di B plus itu Ada komponen-komponen Penting Seperti Playback Terus Transistor Horizontal Terus Kapasitor Damper Dioda Damper Terus Ada Elko 100 150 Volt Sebagai Penyimpan Tegangan Pada B plus Coba Cek aja Untuk Romo Ananta Kira-kira Komponen yang Saya sebutkan Tadi Masih dalam Keadaan Baik Atau Tidak Dan Yang Biasanya Sangat Mempengaruhi TV Itu Ada Pada Elko Yang Gak Bisa Dicek Pake Komponen Tester Atau Gak Bisa Dicek Pake Avometer Atau Pake Kapasitor Tester Karena Ada Keterbatasan Pengukuran Pada Komponen Komponen Tester Yang Kita Beli Di Pasaran Kalau Misalnya Kita Cek Itu Gak Bakal Kelihatan Dia Rusak Atau Mati Dan Komponen Itu Biasanya Kalau Kita Pegang Dari Bagian Atas Dia Gak Kelihatan Rusak Kita Lepas Kita Lihat Dari Bawah Dari Bawahnya Itu Itu Gak Kelihatan Rusak Tapi Itu Sangat Mempengaruhi Kalau Misalnya Kita Ganti Baru Komponen Apa Itu Itu Adalah Komponen Yang Namanya Elko Yang Berukuran 250 Volt 1 Mikro Farad Itu Elko Penting Banget Pemirsa Jadi Coba Aja Untuk Romo Ananta Cek Di Bagian B Plus Sejalur Dengan Transistor Horizontal Yang Mengarah Ke Elko 150 Volt Cari Elko Yang Berukuran 250 Volt 1 Mikro Farad Coba Cek Kira-kira Komponen Itu Ada yang Janggal Apa Enggak Kalau Misalnya Ngecek Kerusakan Elko Itu Biasanya Kita Lihat Kira-kira Dia Belendung Apa Enggak Kira-kira Covernya Itu Udah Pada Ngelupas Apa Enggak Kira-kira Ada Bekas Cairan Yang Kering Apa Enggak Di Kaki Elko Itu Nah Kalau Misalnya Dari Beberapa Ciri-ciri Tadi Ditemukan Mending Diganti Dengan Yang Baru Dan Semoga Penggantian Elko 250 Volt 1 Mikro Farad Itu Bisa Membuat B Plus Ada Lagi Tapi Kalau Misalnya Setelah Diganti Elko 250 Volt 1 Mikro Farad Itu Masih Tetap Enggak Berhasil TV Enggak Hidup Atau Tegangan B Plus Enggak Keluar Coba Cari Di Mainboard Itu Di Mesin TV Biasanya Ada Tulisan PROT Atau PROT Atau PROTEC Biasanya Ada Kalau Kita Jeli Nyarinya Pasti Ketemu Kalau Misalnya Kita Enggak Punya Skemanya Gitu Gitu Coba Kita Lumpukan Dulu Proteksinya Kalau Misalnya Sudah Kita Lumpukan Proteksinya Baru Kita Bisa Ngecek Tegangannya Dengan Baik Kalau Enggak Gitu Tegangannya Bakal Bias Semua Waktu Kita Cek Kadang B Plus Ada Kadang Tegangan Vertikalnya Muncul Kadang Tegangan Yang Harusnya 9V Itu Berkurang Jadi 8,5V Kayak Gitu Gitu Kalau Misalnya Proteksinya Enggak Kita Matikan Itu Aja Untuk Roma Ananta Semoga Bermanfaat Semoga Cepat Sembuh TV Dan Buat Teman Teman Jangan Lupa Klik Like Subscribe Dan Membagikan Video Ini Ke Teman Teman Kalian Yang TV Rusak Yang Pengen Memperbaiki TV Sendiri Meskipun Saya Enggak Merekomendasikan Sama Sekali Buat Pemirsa Yang Enggak Mempunyai Pengetahuan Yang Cukup Atau Bukan Ahlinya Dalam Memperbaiki Perangkat-perangkat Elektronik Karena Sangat Berbahaya Rangkaian Elektronik Itu Bisa Membunuh Jadi Hati-hati Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you And Bye 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 Bye